jadi bahan seperti ini nah ini tuh bisa dimakan manis dia manis-manis asam gitu udah masuk dulu ketemu bisa maaf dari saya eh ini aku mau sama bapak aku kami mau aku mau lihat kebun bukan kebun tapi hutan yang akan jadi kebun kami nanti bukan kebun sih maksudnya tuh mau dibakar nanti mau diinkan terus ya namanya radang radang kami nanti aduh guys ini udah hutan guys disana terdijalan raya barangnya bapak aku panjang banget guys barangnya bapak aku menanggap ini pohonnya gede kan gede kan coba kalian lihat nih kalian lihat ada lubang apa itu guys nah disana juga tuh bisa lihat ya sudah jamur guys jamur Oke mari sekarang kita kesana karena bapakku udah kesana nah ini akar apa ini guys sekarang aku menemukan akar karobat midi kita harus mengambil ini mantep bapak ini sekali atau dua kali tiga kali pukul itu udah rumput aku bisa 6 kali dua kali lipatnya gua lihat ini adalah kayu semua orang juga tahu itu kayu yaitu kayu guys kita pak udah disana guys suara burung nanti aku akan ambil kanis ketepak aku di sebelah Sabang atau dekat pohon itu udah repuk guys itu juga pohonnya udah repuk tuh emang kebapakku lagi selamat menikmati jadi waktu aku nama sebelah situ aku ketemu cara aku enggak tahu ini buah apa tuh aku enggak tahu juga ini kayaknya enggak bisa dimakan dan banyak guys nih nih nggak tahu sih ini buah apa namanya cuman lucu guys cantik banget warnanya tuh kalau ini tanam depan rumah di bagus nih kayaknya aku mau bawa bibitnya deh bisa nggak ya tuh cuman akarnya kayak gini guys wah mudah harus aku membawanya satu kemudian ketanam di depan rumah enggak sih cantik banget rasanya pengen aku bawa cuman setelah aku pikir-pikir ayam aku tuh suka makan bunga dan buah semarangan cabai aku jadi makan jadi kalau aku pikir-pikir aku bawa ini takutnya nanti ayam mati guys makannya nggak sengaja ya nggak sih Pak udah disana tuh udah disana tadi tadi udah disana ya sini udah kesini ini kayaknya pun petir dua ini satu yang gede ini satu sama itu satu oke guys karena aku disini sudah jauh banget jaraknya ketinggalan dari depan aku karena guys aku aku mau jalan lagi tuh bapakku misalnya aku taruh ke sini tuh disitu tuh ada tempat luas mau lihat deh deh paham kayak beton-beton lagi gitu aku komadalah tuh udah sampai gitu ternyata sungai tembusnya gitu oh ini rumah yang kita kupu mah apa itu ladangnya waktu itu jadi ini nih ada yang ini yang berduri ini ini adalah pohon liman tuh nah biasanya itu ada satu lagi itu mirip rukam rukam namanya tapi daunnya beda guys tapi berduri juga bukan itu bisa dimakan dan buahnya guys tuh ada pohon juga pohon buah-buahannya lainnya ini pohon belimbing belimbing hutan yang merah-merah tapi kecil-kecil pohon guys itu udah ditebas deh sama bapakku itu sampai sana dekat yang tadi itu ini itu udah ditebas deh cuman dia nggak bisa roboh karena kayaknya di atasnya itu ini kan ada akar yang ikat gitu jadi nahannya gitu nah itu juga tapi itu udah ditebas ini pohon tebelian kan tuh pohon tebelian pohon mahal tuh coba kita tanam Pak ayo 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 ay selamat menikmati 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 Hai jadi dalamnya itu ini udah itu ya udah tuh gitu Iya kalian bisa lihat Hai misalkan ya sih jadi bahan seperti gini nah ini tuh bisa dimakan manis dia manis-manis asam gitu udah masukin nggak ada ulatnya justru hai 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 nah yang kata aku buat daging itu tuh ini kulitnya kulitnya itu dikeringin jadi hal ini tuh jangan ketipu guys ini tuh bukan pohon tapi ini tuh akar ini banget ini tuh akar melilit pohon bisa langsung sepulit oke guys ini udah jam 4 kita udah selesai hari ini udah sampai sana tadi sana ujung waktunya kita balik ke rumah guys thank you so much mengikutin aku aduh ini adalah petualangan kita ke hutan hari ini melihat hutan ini untuk pertama kalinya perdana aku disini dan sekarang kita pulang dah ya 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 ya